Surat keputusan wajib tes antigen ini dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak 30 Desember 2020. Dengan terbitnya peraturan ini, maka warga yang akan datang di Sulawesi Selatan wajib menyertakan keterangan negatif dari hasil rapid antigen. Pemberlakuan kebijakan rapid antigen akan berlangsung hingga 14 Januari mendatang dan sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19.